Ya, pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur di tahun 2023 akan berjalan sangat agresif. Pasalnya, proyek awal 2023, pemerintah akan memulai konstruksi untuk kawasan Istana Presiden, kawasan pendukung kantor Istana Presiden, kantor Sekretariat Negara, dan kantor Kementerian Koordinator. Pemerintah akan lebih agresif dalam membangun Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara pada awal tahun 2023 ini, di mana proyek yang telah dilelang pada tahun 2022 akan mulai memasuki masa konstruksi pada kuartal 1 2023. Pemerintah utama proyeknya awal 2023, pemerintah akan memulai konstruksi untuk kawasan Istana Presiden, kawasan pendukung kantor Istana Presiden, kantor Sekretariat Negara, dan kantor Kementerian Koordinator. Selain itu, persiapan pengembangan lahan atau land development juga terus dilakukan, terutama di kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN Nusantara 1A yang merupakan bagian dari pembangunan tahap pertama hingga 2024. Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara, Babang Susantono, mengatakan bahwa pada kuartal 1 2023, proses pembangunan IKN bakal digenjot. Dirinya menjelaskan agar pembangunan makin dikebut, lantaran logistik untuk pembangunan IKN sudah mulai masuk ke area pembangunan. Di sisi lain, di awal tahun 2023 ini IKN Nusantara mendapat komitmen investasi sebesar 41 triliun rupiah dari tiga investor. Wakil Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara, Doni Raharjo, mengatakan komitmen investasi 41 triliun rupiah tersebut berasal dari tiga investor, yakni Sumarikon, Konsorsium Investor Nasional, dan Korea Land and Housing. Ketiga investor tersebut saat ini sudah mendapat surat izin prinsip investasi dan pemerintah. Ketiga pihak investor IKN Nusantara tersebut rencananya akan membangun proyek perumahan, fasilitas air minum, menginstalasi listrik, transportasi, pembangunan, hingga fasilitas gaya hidup dan taman. Dari Jakarta, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.